Oke, jangan lupa teman-teman nonton film kita, Badaruhi di Desa Penari, tanggal 11 April. Tentat di seluruh bioskop Indonesia. Di seluruh bioskop Indonesia dan US. Dan US. Yoi, bawa semua teman-teman, bawa gebetan, abisin duit THR, nonton film Badaruhi di Desa Penari. Semoga ini bukan terakhir kali kita kesini ya. Wah itu sih, bener. Karena kan Lionsgate udah liat kita, wah kayaknya kita bisa nih produksi langsung gitu ya. John Wick 5, John Wick 6 sih. Kalau dari gue, ini kan bisa dibilang film Indonesia pertama nih yang nyampe Hollywood. Bekerja sama dengan Lionsgate. Semoga setelah ini banyak film Indonesia yang bisa sampe sini juga. Amin. Diproduksi langsung sama PH sini gitu. Jadi kebudayaan dan culture Indonesia tuh semakin diliat sama dunia. Amin. Lo harus lanjutin. Apapun itu mentok, nulis aja. Kertas kosong jangan didiemin, diketik, ditulis. Karena suatu hari jangan-jangan tulisan lo ada di LA. Dan ternyata dengan konsisten dan juga kerja keras, lo bisa lo. Akhirnya bisa premiere di LA. Gue juga bingung. Dengan IMAX lagi. Iya loh. Dari IMAX, man. That's awesome, man. Tentunya bangga sebagai sesama orang Indonesia dan menurut gue bisa jadi inspirasi banget. Semoga deh, semoga. Jangan berpindah ke mimpinmu, man. Jangan berpindah ke mimpinmu. Ini saatnya kita mengharumkan nama perfilman Indonesia ya. Semoga film ini bisa diterima dengan baik sama penontonnya di Indonesia maupun juga di luar Indonesia. Dan bisa mengharumkan nama Indonesia seluruh dunia. Amin. Waduh, deket banget muka gue. Anjay, mundurin dikit lah. Nah. Halo temen-temen, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kata-kata gue yang kurang berkenan dan muka gue memang sangat tidak berkenan. Mohon maaf. Yang ini udah gak bisa diganti lagi. Udah mentok. Hehehe. Anyway, hari ini gue pengen nunjukin sama kalian pengalaman yang sangat seru. Tidak terlupakan. Dan juga bersejarah untuk perfilman Indonesia. Thanks to Pak Manoj Punjabi dan juga Mbak Astrid dari MD Pictures. Yang mau membawa gue untuk nonton premiernya Badarawuhi. Prequel dari film terlaris di Indonesia, which is KKN. Kalau kalian nonton ini dari Indonesia, udah bisa langsung meluncur ke bioskop setelah vlog ini. Jadi, langsung aja sikat. Ya gak sih? Nah, tapi balik lagi ke vlog ini. Kita akan nongkrong bareng sama cast-nya, sutradaranya, penulisnya, Mbak Astrid, Pak Manoj. Dan juga even ketemu sama Boy William. Jadi, langsung aja duduk yang manis. Jangan lupa minum biar gak seret. Nama gue YafiVirus. Dan kalau lagi nonton channelnya Anak L.E. L.E. cuy. Let's go! 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 Okay, jadi kru segala macam sinias sudah pernah datang. Tapi tentunya kalau baru awal-awal, itu apa? Sign-nya Hollywood. Ya, tentunya harus foto-foto dulu. Harus berarti posting di sosmed. Jadi ini emang tempat yang template lah. Kalau misalnya lo ke L.E., lo ke Hollywood, lo udah harus ke sini. Dan ini tuh nama tempatnya Lake Hollywood Park. Kalau misalnya kalian mau nge-google, sekali lagi namanya Lake Hollywood Park. Gimana so far? Tanggal first impression of L.E. gimana? First impression, beautiful city. Cuacanya bagus, enak. Terus juga makanannya so far oke. Agree-agree. Ya, kita akan dua tahun lah ya di sini ya. Dua tahun ya? Dua tahun. Soalnya nyaman, soalnya nyaman. Seru sih. Kami sih tergantung MD lah semuanya. L.E., beautiful. So far so good ya? Yes, so far so good. Ini kan sekarang di sini hampir jam 12 siang nih? Yap. Jetlight nggak? Kita dapat tidur 3 jam tadi lumayan. Kita tidur cuma 3 jam sih. Tapi karena excited jadi nggak peduli. Bahkan jam 6 bangun udah langsung keluar tadi ya. Betul. Kita nggak mau skip schedule hari ini. Iya. Semangat banget. Mantap. Lagu yang mengingatkan kalian tentang L.E. Kalo denger itu kayak, ih L.E. banget nih. Third second to Mars, City of Angels. City of Angels. Lost in the city of Angels. Weh, nyanyi elo. Dari pertama kali dia ajak ke L.E. itu udah top of mind saya. Iya. Nah jadi tadi kan di sebelah ada yang joget-joget Tiktok. Terus gue sempat mengusulkan kenapa nggak dikolaborasiin aja. Siapa tau bisa bantu-bantu untuk promosi. Nah sekarang lo liat tuh. Gimana pendapat dapat tentang L.E. Wah ini orang sini nggak usah kalo itu. Nih ada Cybertruck guys. Yang selama ini hanya menjadi mitos. Sekarang udah reality. Tino. Nah jadi sekarang gue mendapat kesempatan untuk nanya-nanya. Sama castnya tuh yang lagi duduk di belakang. Tentang first impression of L.E. So far match sama ekspektasi nggak? Ayo siapa duluan sama jawab. Aku ya. Aduh kok gue. Aku, kalo aku match banget sama ekspektasi. Apalagi pas siang ya. Karena dari semalem. Kita kebetulan nyamanya malem. Terus aku udah nggak sabar banget. Pengen cepet-cepet ketemu matahari dan langit. Siang terang ini. Kita siang bolong. Tapi kita menerima matahari dengan. Clear. Bahagia. Udaranya sih. L.E. Udaranya nomor satu sih. Dan kita kan di sekitaran pusat kota ya. Jadi pas setiap jalan tuh kayak di film-film nih gitu. Promo sepertinya di film-film. Ada apa-apa yang lo liatkan ke? Gue pengen di sini nih. Pas ke L.E pengen ini nih. Itu ada nggak? Ini. Ini. Salah satunya Hollywood sign. Salah satunya Hollywood sign. Satu udah checklist. Terus pengen sightseeing sih. Pengen liat kayak. Ini kan masih satu spot. Iya. Udah penasaran banget ngeliat spot-spot lainnya tuh kayak apa. Beneran nggak sih yang kita lihat di sosial media. L.A tuh seindah itu. Jadi penasaran banget. Santa Monica Pier. Bener nggak sih ngomongnya gitu? Iya. Iya. Santa Monica Pier. Itu salah satunya. I want to go there. I want to go there. Krukut juga ya. Krukut. Tadi warlock banget nih kayaknya deh. Kan yang penting yakin. Rumahnya sebelah. Rumahnya sebelah, rumahnya sebelah. Makin aja. Makanan sih katanya ya. Ngeliat orang-orang youtuber-youtuber US. Ya gitu. Coba berbagai makanan di sini. Meksikan. Meksik. Meksik. Apa ya? Meksikannya. Meksikannya. Tapi kalau lu pribadi. Apa yang? Ditanya balik dong. Ditanya balik guys. Warlocknya ditanya balik. Kalau gua disini itu surprisingly menurut gua disini yang enak justru makanan Asianya. Oh. Ayo kalau gitu kita. Ayo iya. Nah terus kalau gua mau nanya nih. Soal dari filmnya dulu nih. Sekarang nih ya. Oh iya kita promo film. Ih ini kan promo film kakak. Lupa ya. Lupa ya. Lupa ya. Kerja loh ini. Kerja loh ini. Apa yang mesti mereka tunggu-tunggu dari sebuah film ini gitu. Hmm. Waduh. Hmm. Si empunya kayaknya. Ini tuh dibanding yang pertama gitu ya. Ya. Mungkin yang pertama kalian udah melihat. Apa namanya. Perkembangan dari. Entitas si Badarawi ini gitu. Nah disini. Kalian lihat. Earlier versionnya nih. Kenapa Badarawi tuh bisa. Segila itu. Itu salah satunya. Tapi. Di dalam cerita ini. Di dalam cerita yang. Badarawi ini. Ada kisah. Mother Daughter Story yang. Harus kalian tonton. Wih sedap. Dramanya tuh. Kuat. Betul. Mungkin yang pertama udah nonton. Terus ada beberapa pertanyaan yang. Kok bisa gini, kok bisa gini. Mungkin yang terjawab disini ya. Mungkin ada ya. Kita gak bisa cerita banyak. Mungkin yang terjawab sedikit. Kalau buat teman-teman yang belum nonton kayak gue kan. Udah lama gak pulang Indonesia. Sebenernya belum pulang sih. Itu gue nanya. Bisa ditonton dimana. Karena gue belum nonton film yang sebelumnya. Oke. Oh yang sebelumnya. Yang sebelumnya belum. Ternyata bisa ditonton di. Amazon. Amazon Prime. Itu bisa ditonton. Jadi. Buat mereka. Buat teman-teman yang belum nonton. Tinggal di Amerika. Langsung aja nonton disitu. Gitu. Ada cerita-cerita lucu gak? Boleh dong sharing-sharing. Pengen tau nih. Pas lagi di set. Ada cerita-cerita lucu. Apa gimana. Boleh sharing? Cerita lucu banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Apa Dut cerita lucu Dut? Mungkin tuh. Nanti. Yang udah nonton kakak. Badarawih di Desa Penari. Ada set yang kita. Salah satunya tuh. Di dalam studio. Oke. Nah jadi itu. Kalau. Teman-teman memperhatikan. Jadi di dalam studio itu. Kan sirkulasi. Terbatas ya. Dan kita menggunakan. Lampu minyak tanah. Itu segala macem. Jadi setiap. 15 menit. Hidung kita akan hitam. Kalau di giniin. Nah. Jadi kayak makibau ya. Kalau orang tau. Serang lebih seperti itu. Bener. Bener. Mungkin kayak. Gak mungkin dit. Beneran. Itu bener-bener. Pakai masker aja. Hitam gitu. Maskernya hitam. Heavy sih. Mau Dih juga banyak ceritanya. Boleh dong. Ngantuk kayaknya nih. Jetlag. 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 Apa ya. Cerita. Serem sih ada cerita serem. Boleh. Boleh. Oh ada cerita serem. Apa? Di hotel Pak Kimo. Oh iya. Wah. Jadi jam 2 pagi. Di rumah Mas Kimo. Iya. Justru gue lagi yang dikerjain di hotel. Halo. Jam 2 pagi. Tiba-tiba di ketok. Sebenernya kamar di sebelah gue. Yang di ketok gitu kan. Terus gue. Karena ya hotelnya. Lumayan deket gitu ya. Antara kamar satu dan kamar yang lain. Kedengeran dong. Kalau ada yang ngebel-ngebel. Atau ngetok kan. Pas. Sekitaran jam 2. Gue. Adih siapa nih. Kebangun gue. Tiba-tiba. Karena kan besok kan pagi kita syuting. Kita lagi day off tuh waktu itu. Jadi paginya kita syuting. Jadi gue kebangun. Pas gue liat di lubang pintunya gitu. Ternyata ada. Ibu-ibu gitu. Bukan ibu-ibu. Nenek-nenek. Sorry. Nenek-nenek. Nenek-nenek lagi ngetokin. Apa namanya ngetokin. Kamar sebelah. Ibu sebelah. Tapi jam 2 ya. Dan dia pakai kebaya. Iya. Nenek-neneknya bukan kayak nenek-nenek biasa men. Pakai kebaya. Neneknya kayak api gitu. Anjir. Gue kan setengah ngantuk gitu ya. Iya. Yaudah lah gue cabut ya. Gue tidur lagi gitu. Coba deh. Sebari tidur gitu. Anjir nih nanti muncul di belakang gue gak ya. Tapi kita belum merasangka baik ya. Oh mungkin mau kondangan. Oh iya. Kondangan. Kita mau makeup. Tapi jam 2. Tapi jam 2 pagi. Ngantri. Enggak ya. Gitu. Ini kali ya. Look kita ya. Kita semuanya berubah total. Karena masing-masing karakter tuh. Kebetulan untuk kulit semuanya langsung ditacap ya. Semua langsung ditacap. Jadi gelap-gelap-gelap. Terus badan Rawi jadi putih sendiri. Pucet. Pucet. Gekal. Kayak abis keserempet. Pucet dia. Sebadan-sebadan pucet. Kalau cewek-cewek mungkin. Kalau udah pakai baju tuh. Apalagi udah pakai kain jarik gitu. Agak nahan pipis tuh. Gak bisa tuh. Kalau misalkan kegelet. Tahan gitu. Karena akan merusak. Mulai lagi dari awal. Maudie sampe. Rada pingsan tuh ya. Maudie ya. Rada pingsan. Satu hari dia. Menari-nari. Pakai jariknya tuh 30 menit. Sendiri. Jadi kalau rusak nyeput lagi. Aduh repot. Tahan aja lah. Tahan. Yang gue ketawa sebenernya. Jadi tuh waktu hari pertama. Kan kalau teman-teman nonton nih. Disini tuh. Badar Rawi itu intimidatif ya mas ya. Intimidatif. Tapi waktu dari lokasi. Di lokasi sitting. Kalau dari best cam ke lokasi. Dia naik motor matic. Jadi kita jalankan. Dia naik motor. Tapi dia naik motor matic dadah. Karena gak bisa jalan ya. Sulit-sulit kalau jalan. Iya banget. Jadi kita kayak lah. Naik motor dia gitu. Pokoknya di film ini. Salut buat perempuan-perempuannya sih. Karena dari awal preparation juga. Cowoknya tuh cuman. Reading. Tapi kalau. Cewek-ceweknya ada latihan nari. Ada workshop. Berenang sama uler. Gitu-gitu. Terus ada fighting scene-nya juga. Kejar-kejaran. Kita yang cowok-cowok cuman kayak. Reading pulang. Reading. Kasopan kalau ngeluh. Iya kalau ngeluh kayak. Cewek-ceweknya lebih. Mengeluarkan tenaga lebih. Tapi ini akan lebih-lebih-lebih. Dimengerti kalau udah nonton filmnya ya. Betul. Kenapa yang cewek-ceweknya lebih effort ya. Iya. Terus kayak most of the time. Kita shootingnya kan di hutan ya. Iya. Terus banyak scene malem. Nah kalau untuk aku sendiri. Mungkin orang-orang ngeri ngelihat Badarawi. Kalau aku ngeri ya. Naik motor malem-malem. Kasihnya pakai baju penari gitu. Terus sampai kayak ditutupin pakai kain. Kayak. Takut. Takut dikira temennya. Wajib takut. Iya. Harapan buat penonton apa? Buat nanti. Semoga sukses terus. Salah. 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 Harapan kita sih. Sesimpel keseruan kita selama syuting tuh. Bisa nyampe ke penonton ya. Bener. Bisa dimengerti juga. Setiap scene yang kita nikmatin. Setiap scene yang udah kita bikin sedemikian rupa tuh. Nyampe ke penonton. Dan domino efek gitu. Jadi mulut ke mulut kayak. Eh lu harus nonton. Lu harus nonton. Jadi penontonnya banyak. Apalagi tayangnya bisa sekarang di 4DX. Di IMAX. Jadi harus coba nonton dengan sensasi. Apalagi 4DX itu ya. Iya. Ini dong. Kata apa. Kata perpisahan. Kata perpisahan terakhir. Semoga ini bukan terakhir kali kita kesini ya. Wah itu sih. Bener. Karena kan Lionsgate udah liat kita. Wah kayaknya kita bisa nih produksi. Langsung gitu ya. Betul. Di sini ya. John Wick 5, John Wick 6 sih. Kalo dari gue. Ini kan bisa dibilang film Indonesia pertama nih. Yang nyampe Hollywood. Bekerja sama dengan Lionsgate. Semoga setelah ini banyak film Indonesia yang bisa sampe sini juga. Amin. Diproduksi langsung sama PH sini gitu. Jadi kebudayaan dan culture Indonesia tuh semakin diliat sama dunia. Amin. Kayaknya kurang afdul kalo main ke Los Angeles. Apalagi artis-artis Indonesia. Terus gak suwonan ke pemerintah setempat. Apalagi setelah dibuatin acara siang bolong. Kena matahari langsung ke muka secara outdoor di rooftop. Dengan pemandangan LA yang enak, indah. Masa terlewat kan? Nah sekarang tiba-tiba udah di konsulat Indonesia. Karena hari ini sore ini kita ada acara. Itu kayak press conference. Temu-temu kenal sama orang-orang konsulat dan segala macemnya. Jadi kita lihat acara seperti apa. Oke. Let's go. Menjalankan misi ini tapi baru sekarang akhirnya terwujud. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Manoj. Waalaikumsalam. 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 Selamat sore semuanya. Kami dari Jakarta dari MD sekitar 40 orang. Dan film ini kami akan rilis di seluruh Asia Tenggara. Terima kasih. Kita undang ke depan. Boleh ke depan Pak Kimo? Pak Kimo. Oh Pak Kimo. Pak Kimo. Maaf Pak. Maaf Pak. Modi. Modi apain ya Pak? Hah? Modi apain? Ahir. 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 miliki bioskop sangat besar, bukan cuma itu doang, warga lokal memang selalu datang ke sini kalau memang mereka pengen nonton di bioskop yang bagus banget EMC-nya di sini top, yaudah jadi tanpa berlama-lama langsung aja gue pengen banget nunjukin sama kalian segimana serunya acara red carpet yang proper di Hollywood ya gak sih, dan seberapa gantengnya gue, what? sorry maksud gue seberapa gantengnya orang-orang yang dateng cast-nya cantiknya, maudi cantiknya, si Aulia dan juga, ini bersejarah banget, jadi gue pengen tau perasaannya mereka, karena yang akan menikmati film ini bukan cuma orang-orang Amerika, tapi orang-orang yang berkancah di dunia entertainment di Hollywood nah sekarang gue udah di EMC di bioskopnya, dan udah boleh masuk, yuk kita tanya-tanya bahan dari sini gimana, perasaannya ini gimana sih, kan ini udah mulai premiere film Indonesia pertama loh yang IMAX, premiere di bioskop bener dan bener-bener dibawa sama film distributor besar Lionsgate yuk, dari stradar nya segala macem kita tanya-tanyain ini dia, gimana rasanya so far? tegang, man ini seperti premiere kita di LA film kami ini bukan festival film tapi ini movie premiere kita jadi, mixed feelings nih mixed feelings yoi, antara, wow ini hebat banget kita, gue gak nyangka kan kita bisa nyampe sini gitu ya karena dari awal kita gak pernah ngedesain untuk kita bener-bener premiere di sini ya, kita desain untuk IMAX tapi, untuk di sini, man iya tau tegang banget ya kalau gue boleh minta sedikit words of inspiration karena pasti banyak banget kan ya simple aja, cuman kayak buat temen-temen yang nonton yang terinspirasi nih dengan karyanya dan juga pencapaiannya kan? oke gue sih, awalan kita tuh biasanya memang harus dari bawah, men kita dari gue dari, jujur dari film student gitu ya, bikin film-film buat student Indonesia waktu gue di Sydney dan ternyata dengan konsisten dan juga kerja keras, lu bisa loh akhirnya bisa premiere di LA gue juga bingung dengan IMAX lagi buat dari IMAX, man tentunya bangga sebagai sesama orang Indonesia dan menurut gue bisa jadi inspirasi banget semoga deh, semoga jadi jangan berhubunganmu, man jangan berhubunganmu itu dia bilang lagi jangan berhubunganmu isa damit itu bro, mantap bro halo 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 gimana nih so far? deg-degan ya? gue gila gue gila banget ya nah ini dia cerita bersama penulisnya yang karyanya akhirnya akan ditayangkan gimana rasanya? tekan tapi excited banget parah terus ngeliat kayak semua orang yang mengatur mereka semua ini kayak pertama kali sih kebayang gak sih? gak kebayang buat di karir aku ya gak kebayang gue akan kayak gini wow kayak akan mereka semua yang dan liat berdarahwi di desa penari iya juru yang besar terus ada red carpet ah gila sih ini thanks God kalo gue boleh dong minta pesan buat temen-temen yang yang terinspirasi yang penulis juga yang kayak lagi mentok nih aduh gue gimana ya? lanjutin gak ya? ada gak? lo harus lanjutin apapun itu mentok nulis aja kertas kosong jangan didiemin diketik ditulis karena suatu hari jangan-jangan tulisan lo ada di LA mantap jadi semangat terus ya? semangat terus terimakasih nah jadi di belakang sana sekarang para aktrisnya udah sampai penulisnya sutradara lagi ngelewatin red carpet terus diwawancara yuk kita liatin segimana serunya sih kakaknya nih udah siap nih kayaknya nih ha? halo semangat excited tapi so nervous campur aduk ya campur aduk mixed feeling pasti lah tapi looking great udah siap nih wuuu good luck nah itu red carpetnya di belakang sana mereka masih diwawancara-wawancarain siapa tau ntar mau mampir kesini sekalian ngobrol-ngobrol bangga banget bangga banget bangga banget eh gue menanya bisa gak sih di interview bahasa inggris? demi Allah lidah gue udah tadi gue ada yang kayak ada momen blank terus dia kayak it's okay take your time oke jadi berarti gue udah nervous banget hahaha ini kan tadi interview bahasa inggris gimana kuota lu masih banyak gak? udah habis ini kalo ibarat kartu simnya otak gue ini udah masih tenggang hahaha dari sana udah masih penuh sampe sini tuh udah kayaknya udah empat deh bahasa inggris iya hahaha gimana? aku nafes banget aku nafes banget aku nafes banget aku malu hahaha bahasa inggris gimana? hahaha iya kan gue gak ekspek apa-apa ya iya interview pertama ngaco banget kedua so-so lah oke interview ketiga udah mulai oke udah mulai jadi sekarang kuota bahasa inggris udah bisa eee tinggal dikit masih banyak gimana kalo kita jangan deh hahaha gimana? gimana? gimana barusan? hahah setelah melewati red carpet yang panjang itu? betul rasanya luar biasa ya ini new experience for me tegang tapi happy happy terus aku seneng banget ternyata kayak semua temen-temen media disini tuh humble banget nice banget semuanya dan luar biasa sih aku sangat amat bersyukur aku bisa ada disini diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari film Badarauhi di Desa Penari dan ini saatnya kita mengharumkan nama perfilman Indonesia ya tentu semoga film ini bisa diterima dengan baik sama penontonnya di Indonesia maupun juga di luar Indonesia dan bisa mengharumkan nama Indonesia seluruh dunia amin tadi kan bahasa Inggris iya sekarang gimana? rasanya lega gak lu bahasa Indonesia lagi? eee lega tapi kalo misalkan diseru milih hahaha bahasa Indonesia aja gitu karena kayak tiba-tiba harus berpikir keras gitu dan tiba-tiba dalam hati kok gue bisa lancar ya bahasa Inggris ya gitu yaudah good luck ya thank you kakak Stephanie kakak Stephanie hahaha gak sabar gak sabar banget gak sabar banget let's go let's go kita menuju ke teater filmnya udah mau mulai filmnya udah mau mulai filmnya udah mau mulai 5 menit menuju pemutaran film tau jantung gue udah disempatu hahaha let's go let's go gak sabar nah jadi sekarang kita udah di lantai bawah tempat nontonnya ada di belakang sana dan gue cuma mau ngasih liat aja nih pas lo check in lo tuh dapet tiket ini tiket masuknya keren oh ini buat makan jadi nanti ada after party guys jadi bukan nonton bioskop doang ada after party nya juga liat tuh jadi di titik air masuknya itu kita dapet soda atau air atau popcorn oke yuk kita tukerin laper sih lo liat ini gak liat dong tulisannya influencer luar biasa dapet guys popcorn sekarang tinggal isi soda oke hi there b2 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 i would say go down the stairs alright thank you nih kita sekarang udah di dalam bioskopnya penontonnya udah penuh disana dan kebetulan saking baiknya gue tidak taruh di depan banget tau gue duduk sebelah dayat disana udah ngak nih imax segede gini lu harus semoga gak sakit leher thank you mbak astrid thank you md gak sabar nonton gue sekarang mau makan popcorn dulu lafar oke skis luar biasa dungu ngay bahwa ters Sampai jumpa 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 Sampai jumpa